Keinformasi lain, polusi udara masih menjadi masalah besar khususnya di kota-kota metropolitan yang syarat mobilitas. Diketahui penyumbang polusi udara terbanyak adalah emisi gas buang kendaraan bermotor. Nah sejumlah pihak di Surabaya mulai menyadari pentingnya menekan angka polusi, salah satunya dengan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Emisi gas buang pada transportasi berupakan sumber pencemaran udara terbesar di kota Surabaya. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur mencatat laju pertumbuhan kendaraan bermotor kian meningkat tiap tahunnya. Tercatat hingga Februari 2020 ini ada 3.600.000 lebih kendaraan bermotor di Surabaya. Tingginya jumlah kendaraan bermotor ini berimplikasi pada polusi udara berupa karbon monoksida yang turut meningkat. Karbon monoksida ini merupakan zat sisa pembakaran yang dikeluarkan kendaraan bermotor. Jika zat sisa tersebut terhirup dan masuk ke tubuh tentunya dapat berdampak serius pada kesehatan terutama untuk penapasan. Selain berbahaya untuk kesehatan, karbon ini juga turut andil dalam meningkatkan suhu panas bumi. Gas karbon yang dilepas dari nalpot kendaraan akan terbang ke udara dan jika ini berlangsung terus-menerus akan membentuk gas rumah kaca. Jika gas rumah kaca terjadi, maka lapisan atmosfer akan menipis dan bumi semakin panas. Di Surabaya, beberapa upaya telah dilakukan untuk menekan angka polusi. Seperti menggalakan transportasi publik dan pihak pemerintah pun kerap melakukan uji emisi kendaraan di berbagai titik. Sejumlah masyarakat pun mulai berinisiatif untuk beralih ke penggunaan kendaraan listrik. Sayangnya, tidak sebuah orang memiliki kemampuan untuk membeli kendaraan listrik tersebut. Nah, sebagai bentuk alternatif lainnya adalah penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Pada tahun 2023, PT Pertamina meluncurkan bahan bakar bioetanol dari molase tetes tebu. Bioetanol adalah bahan bakar yang digunakan untuk meningkatkan kualitas udara dengan membatasi polusi, sekaligus meningkatkan kinerja kendaraan. Penggunaan bahan bakar ini juga bermanfaat pada mesin kendaraan karena tidak menerima banyak residu. Karena bahan yang digunakan adalah molase tebu, maka tingkat karbon dan timbal yang mengendap di mesin jumlahnya minim, sehingga mesin kendaraan bisa bekerja lebih optimal. Terbuat dari campuran bahan bakar nabati, Pertamaks Green diklaim lebih ramah terhadap lingkungan. Jika pada bahan bakar biasa, sisa hasil pembakaran bahan bakar berupa gas-gas yang mengandung karbon, namun karena pada Pertamaks Green ini, sisa pembakaran bahan bakar cenderung minim karbon karena pembakaran terjadi pada zat-zat organik. Ketika Anda memutuskan untuk membeli Pertamaks Green, pastikan nozzle yang digunakan ini berwarna ungu. Dan bahan bakar ini merupakan campuran dari Pertamaks 92 dan juga 5% etanol. Etanol ini sendiri merupakan hasil proses fermentasi dari tetes tanaman tebu atau molase. Diklaim ramah lingkungan karena dapat menurunkan emisi gas buang pada kendaraan bermotor. Walaupun terbuat dari bahan nabati, bukan berarti BBM ini tidak memiliki resiko. Menurut dosen teknik lingkungan ITS Edi Suyono, hadirnya bahan bakar yang lebih ramah lingkungan ini menjadi terobosan yang baik selama tidak dicampur zat-zat aditif kimia lain. Saat ini sudah ada dua STBU yang melayani penjualan Pertamaks Green. Dalam jangka waktu satu tahun, nyatanya konsumen Pertamaks Green terus mengalami peningkatan. Itu 10 outlet atau 10 SPBU di Surabaya menjadi pertama yang menyediakan produk Pertamaks Green. Dan dua SPBU di Jakarta. Nah, hari ini kita sudah lihat di seluruh wilayah Jawa Timur terdapat 33 SPBU yang melayani pemenjualan produk Pertamaks Green 95 ini. Tentunya animo masyarakat ini menjadi jawaban sih sebenarnya bahwa produk BBM yang ramah lingkungan diminati dan berkembang pesat. Misalkan pada saat launching pada saat itu, harian yang dilayani oleh SPBU, rata-rata di 10 SPBU di Surabaya itu 6 kiloliter per bulan. Jadi kalau digabungkan secara volume penjualan bulanan itu hanya 6 kiloliter. Namun saat ini rata-rata penjualan di SPBU yang tersebar 33 di wilayah Jawa Timur itu sebesar 80 kiloliter per bulan. Meningkatnya jumlah konsumen bahan bakar ramah lingkungan ini sekaligus membuktikan semakin banyak masyarakat yang ingin berkontribusi untuk mengurangi emisi gas buang. Karena kalau dilihat dari emisinya sekarang kan udah juga banyak kayak mobil listrik ya kan. Jadi kayak mau ngikutin gimana ya mobil bensin biar tetap rendah emisi. Ya solusinya saat ini baru ada Pertamaks Green 95. Tapi ada tapinya mbak. Nah kayak di semua pom bensin itu kayak belum merata gitu. Cuman di SPBU pemerintah kalau saya nggak salah ya. Sebelumnya saya pakai Pertamax, ya terus sekarang saya pakai Pertamax Green. Terus keuntungannya selain efisien di motor saya juga ramah lingkungan. Karena apa namanya itu karbon yang dikeluarkan juga ramah lingkungan juga. Ya hadirnya Pertamax Green memang mulai diminati masyarakat. Namun ada beberapa tantangan dalam pengembangannya ke depan. Jika nantinya peminat semakin banyak tentunya harus diimbangi dengan ketersediaan layanan SPBU yang menyediakan BBM jenis ini. Selain itu karena terbuat dari bahan nabati tidak dapat dipungkiri, harga Pertamax Green lebih mahal dari Pertamax biasa. Per Oktober 2024 harga Pertamax Green di wilayah Jawa Timur sebesar Rp12.700 per liter. Perlu sosialisasi lebih masif dari pihak perusahaan untuk masyarakat tentang manfaat yang bisa didapatkan. Pada akhirnya untuk merekan polusi udara harus didukung banyak pihak. Hadirnya bahan bakar ramah lingkungan dari Pertamina ini menjadi salah satu upaya untuk mendukung target nasional untuk mencapai energi baru terbarukan sebesar 31% pada 2050 dan mencapai 0 emisi karbon di Indonesia pada tahun 2060. Gia Klarissa, Gencar Wicoksono, Surabaya, Jawa Timur. Green 130 dari angka 0.